Intro Inilah rekaman kamera CCTV dari sebuah hotel di kota Blitari yang memperlihatkan pelaku pencurian motor yakni Asih Rostiana alias Tina, warga Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Perempuan 30 tahun itu tega mencuri sepeda motor pria hidung belang yang telah membukingnya untuk berhubungan badan. Dalam rekaman itu, pelaku keluar dari tempat parkir sambil membawa sepeda motor. Pelaku ini juga sempat kesulitan saat menghidupkan sepeda motor hingga akhirnya ia menuntun sepeda motor tersebut hingga keluar dari hotel. Berkat rekaman kamera CCTV tersebut, polisi akhirnya mudah menangkap pelaku. Di hadapan polisi, Asih mengaku membawa kabur motor korban dan rencananya akan dijual 900 ribu rupiah. Namun apes polisi keburu mengamankannya. Di ajak ke hotel, siangnya itu ketemu, malam itu ketemu itu. Terus? Terus di ajak ke hotel, dikasih uang, di ajak uang 200. Ber200, di ajak gitu, jatak mabuk. Di tempat itu, minumnya itu. Habis itu dibawa di hotel. Terus motor rekod jubuknya apa? Motornya kamu ambil kenapa? Beli makanan, sama rokok, gak pesan bensin gitu loh, Kak. Sabus itu tak bawa. Pergi. Kok jual bisa? Tak jual tapi gak mau yang beli. Kasat reskrim Polores Belitar Kota, AKP Heri Sugiyono mengatakan, kronologis kejadian ini bermula saat korban dan pelaku bertemu di jalan. Usai kesepakatan tarif untuk berkencan, kemudian korban mengajak tidur pelaku di hotel dan pesta miras. Usai kencan, korban yang kelelahan akhirnya tidur, dan saat itulah pelaku melarikan ke motor korban. Hingga polisi berhasil mengamankan pelaku saat motor yang dicurinya mogok. Dimana dengan modus korban sebelumnya melakukan hubungan layaknya suami istri di salah satu hotel, yang dimana antara korban yang tersangka ini baru dikenal. Dan saat korban tidur terlelap, dimanfaatkanlah oleh tersangka ini untuk mengambil kendalanya Yamaha Vino. Kini pelaku diamankan kema Polores Belitar Kota guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Gerda TV Terima kasih telah menonton!